Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan siasat pelatihan besta semak warga. Hari ini kembali berjumpa dan bagi pengalaman melakukan gerakan tenangan samping. Ada beberapa cara atau teknik melakukan gerakan tenangan samping, namun sesuai dengan pengalaman saya, semoga ada manfaatnya saat akan mengangkat gaki, kemudian melakukan linting yang terhadap sasaran, apalagi mengurangkan badan saksa. Untuk bergerak seperti akan dilakukan tenangan samping tersebut, ada posisi sejajar, artinya kedua kaki kita luruskan keteragaan saya, dan ada juga posisi disilankan, kakinya salah satu kaki di depan, satu kaki lagi di belakang. Pasis kontornya adalah kaki kiri kita di depan, dan kemudian kaki kanan ke belakang, selanjutnya mengeksekusi cara tenangan samping. Dan cara itu pengambilan areal, walaupun alurnya ada yang dari belakang langsung dilakukan gerakan ke depan, hanya saja posisinya harus dilakukan arah ke samping. Dan juga ada yang bergerak di samping dan langsung dilakukan eksekusi ke daerah depan. Walaupun kiri di depan, untuk melakukan tenangan samping tersebut, pengkira pancar yang ada di bawah itu harus mumpul, maka kita akan bergerak seperti apa yang saya peragakan tadi, seandainya kiri yang menjadi pancar di tanah tidak kuat, kemudian matis akan menjadi goyah. Pada itu diperlukan satu pelatihan teknik untuk agar benar-benar pancar ataupun kapak kaki yang mengatur ke bawah itu benar-benar kuat. Dan posisi, perhatikan lagi posisi, jadi posisi arah pendangan, itu paling tidak kita arahkan seperti ke samping. Dan saat mengangkat kaki, kaki kanan yang kita angkat, paling tidak setinggi pusar ataupun lebih tinggi, tidak kira masalah, namun gerakan kaki kanan yang akan eksekusi ke depan harus benar-benar dihubung oleh kekuatan pancar. Masalah arah tendangan, ada arah tendangan samping yang di atas, di tengah, dan juga ada arah di bawah tergantung dari situasi dan kondisi. Jadi di saat kita akan tergerak atau melakukan pengeluaran apakah arah yang ke bawah, di tengah, ke atas. Nah sekarang, lintingan. Linting ini adalah sangat mendukung mantapnya ataupun gerakan kita terhadap pasaran yang di tinggi. Jadi kita dapat perhatikan gerakan daripada posisi bahan dengan wiket, ya ada getaran, jadi gerakannya yang elastis gitu, artinya dengan menggetarkan, ini adalah fungsinya bagi pengelolaan saya. Jadi ketika hal ini didapatkan, kita berlakukanlah gerakan yang berulang-ulang. Ini saya, kali ini saya berkati-kati dulu, dan cukup lumayan panas di matahari dengan apa, dengan semen begitu. Sekarang ada arahnya pengambilannya, ada posisi dari kaki kanan, dan langsung melakukan gerakan ke depan. Ya kan, saya sampai ke tadi. Itu yang pertama. Yang ada yang di depan, langsung mensubsi ke arahnya pengambilannya, di arah depan juga. Di sini sekarang, saya masuk untuk ada posisi kanan di depan, langsung melakukan gerakan kenangan ke depan. Sekarang, setelah sedian kondisi, arah manakah yang kita akan gunakan? Apakah arah dengan kaki di depan langsung mengangkat meresokusi ke depan, atau kan dari arah samping? Nah, sekarang antara kecepatannya, apakah kecepatannya dari posisi belakang, ataupun ke depan, bergantung dari kita masing-masing, saat akan melakukan gerakan tersebut. Jadi gerakan, yang penting juga diperhatikan dalam hal ini, gerakan depan tersebut, adalah gerakan pinggul. diambil melakukan kanan, bisa dilakukan gerakan berusulan dengan kiri, selanjutnya juga kanan. Namun, posisi ataupun gerakan arah kita ke depan tersebut, tentu, condongan badan harus menuju ke arah depan, bukan ke arah belakang. Dan tidak sebaliknya, ke dekat kita akan maju, namun posisi setiap yang dipasang tersebut, tidak akan tertarik ke belakang. Gerakan pinggang pinggul sangat membantu, dan penting sekali, kolaborasi antara pinggang pinggul, tumit, paha, itu semua akan menjadi satu kesatuan, yang sering saya peragakan, termasuk juga latih peras enam-senam tersebut, untuk menelastisitaskan, atau terpinggang pinggul, paha, tumit, untuk menjadi satu kesatuan. Nah, serasa kembali ke arah ini, ini posisi, ini dapat kita perhatikan, sehabis melakukan tenangan tersebut, sebaiknya posisi kita tidak goyah, artinya tidak buru-buru, sempoyongan. Maka dari itu, perlu diperhatikan, tepah kaki kiri, ketika awalnya lurus, seperti apa yang saya tunjuk, begitu, akan mengeluarkan tenangan, secara otomatis bersamaan, dia akan agak, menggeser ke daerah samping, agar, area daripada, keluarnya tenangan, dari arah samping tersebut, tidak terbendung, atau tidak, di, dibendung, ataupun diblok oleh, kondisi kaki di bawah, ini sangat penting sekali. Banyak, teman-teman kita perhatikan, bisa melakukan, gerakan tenangan samping, ini jangka, untuk posisi, tapak kaki di bawah, tanpa gerubat, otomatis akan terhalang, jadi gerakan, yang akan melakukan, tenangan ke depan tersebut, menjadi satu halangan, sedikit pun, tapak kaki, posisinya tidak tepat, artinya menghalangi, saat kita akan mengeluarkan, tenangan kanan, itu otomatis, tidak mendapatkan, gerakan yang maksimal, ini kita lakukan, lakukanlah secara terus menerus, secara pelan-pelan, awalnya, kalau halnya, ataupun pakemnya, sudah kita dapatkan, silakan untuk menambahkan, tenaga, kecepatan, dan lain sebagainya, berlaku seperti ini, memang diperlukan, suatu kesabaran, walaupun dengan satu gurus, ataupun satu gerakan, namun, syukurlah, kalau memang satu gerakan, kita dapatkan sesuai dengan harapan kita, akan menjadi suatu kepuasan tersendiri, sehingga apalagi, kalau bergerak, seperti saya gunakan, pakaian hitam-hitam, ada suara, untuk sasarannya, ada sasaran di, bawah, di tengah, dan juga di atas, ya untuk mendapatkan, gerakan yang maksimal, agar, benar-benar lentengin itu, menjadi satu kesatuan, dan juga, kekokohan jangkar, bertepak kaki yang ada di bawah, terkontrol, dengan diperlukan pelatang, ya demikian teman-teman, terima kasih.